Ternyata, kebanyakan yang bekerja membangun Taman Olahraga Temam merupakan warga yang tinggal di sekitaran taman. Pihak kelurahan pun memberdayakan warga yang belum memiliki pekerjaan tetap. Sebelum dibangun Taman Olahraga Temam adalah lapangan yang terletak di sebelah kantor lurah air temam, kecamatan Lebuk Linggau Selatan 1. Lahan itu adalah sebuah lapangan sepak bola yang sering digunakan masyarakat untuk bermain mola di sore hari. Akan tetapi, lahan itu lama terbengkalai dan tidak digunakan lagi karena kebanyakan masyarakat di kecamatan tersebut bekerja sebagai petani dan berkebun dan lapangan itu tidak terurus. Tetapi saat ini, lapangan sudah diubah dan dibangun Taman oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau guna memberikan fasilitas tempat berolahraga. Selain itu juga, bisa digunakan untuk berkumpul bersama keluarga di sore hari dan masyarakat pun bisa mencari nafkah di Taman tersebut dengan berjualan. Warga sekitaran Taman Olahraga Temam, Bambang mengaku, sebagai warga di sini sangat senang dengan adanya pembangunan taman tersebut. Dan kebanyakan yang bekerja membangun taman tersebut adalah warga sekitaran taman. Raja Pesirampari TV melaporkan.